Donasi dakwah YouFeed, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Manusia di dalam masalah ini terbagi menjadi tinggal. Golongan yang pertama, mengingkari karomah. Mereka mengatakan tidak ada yang dinamakan dengan karomah. Yang ada adalah mu'jizah. Mereka mengatakan, seandainya ada karomah, nanti berarti akan campur antara mu'jizah dengan karomah. Ini akal mereka saja. Mereka mengingkari adanya karomah. Kelompok yang kedua, berlebih-lebihan di dalam masalah karomah. Mengatakan sesuatu yang bukan karomah sebagai apa? Sebagai karomah. Sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, dianggap sebagai itu adalah sebagai karomah. Tidak melihat kejadian yang luar biasa tadi, apakah dia mengenai orang yang soleh atau orang yang toleh. Yang ketiga, dan ini adalah akidah al-sunnah wal-jamaah, meyakini adanya karomah. Karena disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadith tentang adanya karomah. Tetapi mereka tidak berlebih-lebihan di dalam masalah karomah. Mereka meyakini adanya karomah, karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah-kisah. Selain para nabi dan rasul, dan Allah berikan kepada mereka perkara yang luar biasa. Seperti apa contohnya? Mariam. Mariam, dia adalah seorang wanita yang soleha, yang alih ibadah. Ya, dan di zaman saat itu, orang yang demikian keadaannya, kerjanya hanya ibadah. Makanan diambilkan oleh orang lain, diantar oleh orang lain. Yang saat itu ditugasi atau mendapatkan kesempatan untuk memberikan makanan adalah Zakaria. Nabi Zakaria. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, Mariam. Maka dia mendapatkan di sana ada rezeki, ada makanan. Padahal tidak boleh membawa makanan kepada Mariam kecuali Zakaria, dia yang tanggung jawab. Tapi setiap kali masuk, mendapatkan di sana ada makanan. Dia mengatakan, wahai Mariam, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Dia mengatakan, ini adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikandaki, ya tanpa perhitungan. Dan Mariam bukan Nabi. Karena Nabi berasal dari laki-laki, bukan dari kalangan wanita. Dan ini adalah perkara yang luar biasa, maka ini adalah termasuk karamah. Kemudian diantara contoh karamah adalah kisah Ashabul Kahfi. Di mana mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Normalnya orang tidur sehari 8 jam. Itu pun dipisah-pisah. Sejam atau dua jam di siang hari, malam 6 jam misalnya. Ini tidur selama berapa tahun? 300 tahun. Tidak makan. Tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Ini menunjukkan ini adalah perkara yang luar biasa. Dan mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Berarti, akidah al-sunnah wal-jamah menetapkan adanya apa? Adanya karamah. Tapi tidak boleh kita berlebihan. Kemudian menganggap sesuatu yang luar biasa, pasti itu karamah. Karena sesuatu yang luar biasa bisa dilakukan oleh syaitan dan juga wali-walinya. Di sana ada orang yang kebal. Tidak terkena senjata yang tajam. Di sana ada orang yang berbudu dengan air keras. Di sana ada orang yang bisa terbang. Ada yang bisa berjalan di atas air. Ahlu sunnah wal-jamah tidak langsung mengatakan ini sebagai apa? Sebagai karamah. Tapi mereka melihat di antaranya orang yang terkena perkara yang luar biasa ini. Kalau dia adalah orang yang salih. Orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah. Ala inna awliya Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yatakum. Kalau dia beriman dan bertakwa. Bertawahid. Menjaga solatnya. Menjaga puasanya. Menjaga kewajibannya. Meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan dosa-dosa besar. Maka kita katakan semoga ini adalah karamah. Tapi kalau orang yang melakukan perkara yang luar biasa tadi. Dilihat sirahnya. Dilihat biografinya. Ternyata dia adalah orang yang fajir. Tidak solat lima waktu. Tidak mengikuti solat berjamaah. Bermudah-mudah di dalam dosa besar. Menghalalkan zina. Menghalalkan minum-minuman keras. Dan seterusnya. Maka ketahui lah bahwasanya itu bukan wali Allah. Tetapi itu adalah wali dari syaitan. Oleh karena itu. Ahlu sunnah wal jamaah. Mereka beriman. Tetapi mereka tidak berlebihan di dalam masalah karamah ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.